Hai Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang yang yang baru datang di channel Madame Yasti selamat datang di sini dengan Madame Yasti nah kali ini kita mau masak sayur-sayur di sini kita mau masak sayur kol bumbunya sederhana tapi rasanya enak lezat dan simple gampang bagi yang baru mulai masak jadi udah bisa masak ini kita mau potong-potong bawangnya kalau ya sih biasanya kalau aku biasanya bawangnya itu udah dibuka udah nih udah ada isinya kita buka dulu biar masa itu tinggal udah dibuat kayak gini tinggal masak tinggal gampang enggak ada buka-buka bawang lagi enggak ada kupas-kupas bawang lagi nah paketnya bawang merah satu bawang putih satu kan ada yang kecil pakai dua aja kita potong kita siapkan dilebabnya nah ini kita pakai cabai-cabai kita cuci dulu kita potong dulu pat 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 potongnya nah kalau masa itu sebenarnya gampang benar dari hati kita tuh mau untuk masak jadi masanya itu enak segar terus sehat karena kita tahu bahan apa yang kita gunakan nah seperti ini ini nih pakai ikan teri ini udah dibersihkan ikan terinya dah letak sini ya terus anikolnya kalau nanti kita potong nanti yang ditungis ini kita potong-potong Oke kita langsung nah ya Aduh kita masaknya pakai nah kita panaskan kompornya dulu kita sekali jalan aja ya ah sekali jalan panaskan kompornya nih minyak tadi malam goreng kerupuk masih sisa kita pakai aja dipakai ini up up tetap pakai dua ini aja dua nah udah masak up nah biar nampak ah dah nah selalu ngelak-ngelak tangan nggak mau basah tangannya nah nih udah panas kita masukin terus cabai ini kita potong juga kita kecilkan apinya ini kita tumis ini kita tumis sampai harum gajah tangan kita yang lain yang ini kita potong dulu ini sesuai selera aja motongnya ya kalau ya sih motongnya seperti ini ada rasa pedas ada rasa pedas nanti di masakannya cabainya terus mempercantik warna juga kalau ini udah harum kita masukkan sekalian masukkan cabai tadi kita potong apinya kita kasih api yang paling kecil ya api yang paling kecil ini bawang udah tadi kita tapi dulu nih nah mau potong kolnya kalau udah dicuci udah dicuci terus kita bagi dua up jadi itu sejalan ini juga nah ini untuk nanti sisanya simpan di kulkas ini airnya udah harum kita tambah air satu gelas didihkan airnya dulu nah masuk satu gelas udah mulai lagi sini letak situ kita potong ini kita buang ini ya ini kita buang kalau madame ese itu masaknya sedikit sedikit aja biar habis masak makan habis selesai nanti mau makan lagi masak lagi jadi kita masaknya separoh kolnya aja kita potong fotonya sesuai selera aja ya Nah di sini madame ese juga baru pandai masak jadi yang yang sebisanya aja motongnya yang sebisa kan emang ada masih guna seperti ini nah kita masak top nah kolnya itu kan udah bersih tuh nggak ada nggak ada ulatnya di sini jadi langsung kita aja langsung kita masak aja nanti nah potong gini aja nah ini udah terpotong ini kita nyalakan lagi apinya agak besar kan kita tunggu itu nanti mendidih kalau itu udah mendidih kita masukin nanti nah jalan mendidih tunggu ya kita ambil bumbu-bumbu yang tinggal ambil aja Oh satu lagi lupa ntar ya ngambil tomat opa kita pakai tomat tomatnya cuci dulu nih bentar lagi dia mendidih udah mudah menjadi siap tel ya nah tuh dia mulai mendidih sini ada video gara-gara terkita juga untuk buat di pencet nanti kita lihat pencet madame ese ya udah mendidih kita lihat cempung-cempungkan aja lagi semuanya cemplung ya ah cemplung kami didih ya tanja tuh kita buang nah cempung-cempung semua aduk pakai ini airnya kurang tambah lagi di gitu nanya dekat keran air dekat tempat satu gelas langsung aja masukin nah tunggu sambil mendidih nah bermasak nih kita pakai ikan teri biar rasanya maknya sedap pakai ikan teri atau pakai ikan teri kan udah dicuci ya tadi udah dicuci termasuk yang kemudian kita aduk ini bumbu-bumbunya madame ese menggunakan ada garam gula kaldu jamur nanti kalau kita mau masa itu enggak harus seperti bumbu yang madame ese punya bisa tahu kalau di tempat kawan-kawan semua enggak ada kaldu jamur kita boleh pakai raiko masaku Ajinomoto penyedap rasa tapi ada juga kita yang sebagian enggak suka penyedap rasa Nggak usah kita skip aja penyedap rasa dengan gula nanti udah enak rasanya nih kita aduk ya sampai dia eh sampai dia matang dengan sempurna Nah kita aduk aja kita aduk masak-masak kita kali ini tuh tidak pakai santan ya sebenarnya kalau pakai santan sayur koli juga enak juga tapi udah seperti ini sayurnya itu udah pas tuh kita tinggal bumbuin lagi kita koreksi rasanya udah oke udah mantap ya kita kasih gula sama ada masih pakenya dua sendok takar ini gimana aja gulanya dua sendok ini aja terus kalau jamurnya satu sendok satu sendok kalau jamurnya satu sendok gula ini enggak ketinggalan pada masih gunakan gula-gulanya satu sendoknya aja biar maknya enak ke saat-saat terakhir lupa kita masukkan potongan tomat-matnya habis-habis pakai daun masuk bawang peraya ini udah dicuci juga udah dibersihkan masuk ini jadi kita masa itu langsung masak aja lagi enggak perlu potong-potong kih bentar aja kan masaknya nih kita kembalikan kepada posisinya kembalikan ke tempatnya ini juga balikin ke tempatnya ini udah masa kita matikan kompornya saatnya kita hidangkan kita masukkan udah jadi masukkan semasa-masa ya sayur kalau kita udah matang terima kasih udah menonton video madame si dari awal sampai terakhir kita mencoba masaknya simpel yang belum bisa masak kita coba belajar masa karena masa itu sehat dan terima kasih udah menonton channel ini dan bantu subscribe ya please bantu madame si untuk subscribe ya biar semangkat lagi buat videonya sampai jumpa lagi di video berikutnya dadah Assalamualaikum abone ol